Pembukaan seri Redmi Note 14 tampaknya semakin mendekati hari peluncuran baru-baru ini terungkap bahwa model Redmi Note 14 5G telah muncul dalam database FCC dan diperkirakan akan diluncurkan pada bulan September Model ini yang sebelumnya telah kami laporkan dengan nomor model 24094RAD4G menunjukkan spesifikasi kecepatan pengisian yang sama seperti model sebelumnya Setelah kemunculannya di database FCC Dari informasi terbaru Redmi Note 14 5G diperkirakan akan menggunakan chipset Mediatek Dimensity 6300 sebuah SoC6nm mid-range yang sebelumnya juga digunakan oleh Infinix Seri Redmi Note 14 diperkirakan akan mencakup Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus Ketiga model ini diperkirakan akan pertama kali diluncurkan di pasar Tiongkok pada akhir September atau awal Oktober Sementara itu Redmi Note 14 Pro 5G tampaknya akan tetap menggunakan chipset Snapdragon 7s Gen 3 Yang merupakan peningkatan kecil dari Snapdragon 7s Gen 2 Sementara Note 14 Pro Plus pakai chipset Dimensity 7350 fabrikasi 4nm dari TSMC Redmi bersama dengan merek lain seperti Realme, Vivo dan Motorola diharapkan akan menjadi beberapa brand HP pertama yang meluncurkan smartphone dengan chipset Gen 3 ini Kami punya bocoran menarik bahwa seluruh seri Redmi Note 14 telah mendapatkan sertifikasi di Cina dan siap diluncurkan dengan berbagai nomor model Ini menandakan bahwa dalam waktu dekat kita akan segera menyaksikan peluncuran seri Redmi Note 14 dengan desain terbaru mereka Dalam update terbaru ini Xiaomi tampaknya melakukan revolusi desain besar-besaran pada Redmi Note 14 series dengan mengadopsi desain kamera tengah yang mirip dengan seri IQ Bocoran terbaru menunjukkan tampilan yang menonjolkan bezel minimal dan rasio screen to body yang lebih besar memberikan kesan modern dan bersih Meskipun desain belakangnya mempertahankan elemen dari bocoran sebelumnya filosofi desain yang diterapkan tetap konsisten Secara keseluruhan desain terbaru ini menarik dan inovatif terutama karena Xiaomi telah meninggalkan desain boba yang lama dan memilih arah yang lebih segar dan berbeda Saya sangat menyukai perubahan desain ini yang menghadirkan kesan modern dan elegan pada Redmi Note 14 series Untuk layar baik dari versi Pro hingga Pro Plus sepertinya masih menggunakan panel AMOLED Curve 6,67 inci kualitas 1,5K Dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz tidak ada perubahan signifikan di sana Dengan pelindung Gorilla Glass Victus layar ponsel ini dirancang untuk tahan terhadap benturan dan goresan Dukungan HDR10 Plus Dolby Vision serta sertifikasi Widevine L1 menjadikan pengalaman menonton di Netflix atau platform streaming lainnya semakin optimal dan memukau Ditunjang dengan kecerahan puncak yang mencapai 2000 nits, setiap detail gambar dijamin akan tampil jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung Sementara itu chipset yang digunakan pada Redmi Note 14 Pro standar adalah Snapdragon 7S Gen 3 Yang merupakan peningkatan dari pendahulunya setara dengan chipset flagship Snapdragon 888 Khusus untuk seri Pro Plus ini digunakan chipset yang sedikit lebih lambat yaitu MediaTek Dimensity 7350 dengan fabrikasi 4nm Yang sebelumnya juga telah digunakan pada Nothing Phone 2A Plus Yang menunjukkan bahwa chipset ini masih berada di bawah seri Dimensity 8000 Artinya dengan harga sekitar 5 jutaan di Indonesia Xiaomi masih tertinggal dalam hal chipset Jika dibandingkan dengan Infinix yang menggunakan chipset seri Dimensity 8000 Chipset ini diproduksi oleh TSMC dengan teknologi fabrikasi 4nm yang sudah terbukti menawarkan kinerja stabil dan efisien Kapasitas RAM dan penyimpanan internal juga berperan penting dan Redmi Note 14 Pro Series sepertinya tidak akan mengecewakan di departemen ini Dengan pilihan RAM mulai dari 12GB hingga 16GB serta penyimpanan internal berkisar antara 256GB hingga 512GB Ponsel ini menawarkan ruang yang lebih dari cukup untuk aktivitas sehari-hari dan gaming berat Sistem operasi yang digunakan juga menentukan pengalaman pengguna dengan Android 14 dan antarmuka HyperOS Redmi Note 14 Pro Plus Menjanjikan tampilan yang segar serta fitur-fitur terdepan Ditambah lagi jaminan pembaruan sistem operasi hingga 2 kali dan security patch hingga 3 kali menegaskan komitmen Xiaomi untuk keamanan dan kesegaran perangkat Kamera Redmi Note 14 Pro Series dilengkapi dengan kamera utama 50MP OIS sensor dari Sony LYT Ditambah dengan 8MP ultrawide dan 2MP makro Berdasarkan rumor terbaru dari Digital Chat Station tidak ada lensa telephoto yang disertakan pada model ini Untuk pecinta selfie Redmi Note 14 Pro Series memiliki kabar baik dengan kamera depan 32MP memastikan setiap momen selfie terekam dengan sempurna Dalam hal perekaman video ponsel ini mempertahankan standar industri dengan kapabilitas 4K pada 30fps Untuk kamera belakang dan Full HD Plus pada 60fps untuk kamera depan Untuk memastikan rekaman tetap stabil dilengkapi pula dengan teknologi Giro Ace Segi konektivitas juga sangat diperhatikan ponsel ini dilengkapi dengan koneksi NFC dual speaker stereo Dolby Atmos Fingerprint dalam layar rating IP68 untuk tahan air dan debu USB-C dan juga USB on the go Sayangnya ponsel ini telah menghilangkan lubang kenikmatan jack audio 3,5mm Jadi kalian harus memakai headset bluetooth jika mau mendengarkan musik Berdasarkan bocoran terbaru dari digital chat station ada beberapa pembaruan signifikan pada seri Redmi Note terbaru yang layak diperhatikan Salah satunya adalah peningkatan kapasitas baterai menjadi 6000 mAh menjanjikan daya tahan yang lebih lama untuk penggunaan sehari-hari Untuk fast charging versi Pro Plus pakai 120W dan versi Pro menjadi 90W Dalam dunia gadget harga seringkali menjadi pertimbangan utama bagi banyak konsumen Kabar gembira datang dari portal berita China yang menyebutkan bahwa Redmi Note 14 series akan tersedia dengan rentang harga 2 jutaan sementara versi Pro dijual sekitar 3 jutaan Hingga paling tinggi 5 jutaan rupiah untuk versi Pro Plus ini Mengingat spesifikasi canggih yang ditawarkannya, tak heran jika banderol harga ini membangkitkan antusiasme yang tinggi Di Tiongkok, Xiaomi juga berencana merilis Redmi Note 14 Pro series pada September tahun 2024 Yang akan melanjutkan warisan keunggulan performa dan inovasi dari seri sebelumnya Dengan begitu banyak pilihan yang ditawarkan oleh Xiaomi pada tahun 2000 24 para pengguna di seluruh dunia akan memiliki lebih banyak opsi untuk memilih ponsel yang sesuai dengan kebutuhan mereka Untuk kami simpulkan ternyata Redmi Note 14 Pro dan Pro Plus menawarkan beberapa peningkatan yang signifikan Khususnya di sektor kamera yang kini menggunakan sensor Sony 50MP Sedikit peningkatan pada chipset dan tentu saja peningkatan kapasitas baterai yang lebih besar Keseluruhan perubahan ini menjanjikan performa yang lebih baik dan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan dari seri-seri sebelumnya Desainnya masih tergantung pada selera pribadi menunjukkan bahwa Xiaomi tetap mempertimbangkan keberagaman preferensi konsumennya Bagi pasar Indonesia persiapan juga sedang berlangsung untuk menyambut kedatangan Redmi Note 14 Pro Plus setelah peluncurannya di China Ini bisa menjadi kesempatan bagi para penggemar gadget di Indonesia untuk mengalami sendiri seri terbaru ini Yang diharapkan membawa inovasi dan peningkatan yang menarik Namun meskipun desain Redmi Note 14 Pro Series memukau dan inovatif jika dibandingkan dengan Infinix Zero 40 5G Tampaknya chipset yang digunakan pada Note 14 Pro Series masih kalah dari segi performa Meski demikian dalam hal kamera Redmi Note 14 Pro Plus mampu unggul secara signifikan berkat penggunaan sensor Sony yang canggih Dengan demikian meskipun ada kekurangan dalam aspek performa keunggulan pada sektor kamera memberikan nilai tambah yang besar pada perangkat ini